Nah silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Semoga Semoga sehat ya Hari ini kita punya Tamu Estimewa Kayaknya paling keren Gue udah lama banget Nggak ketemu Apung sih Terakhir nyoba hubungi Apung kayaknya nggak di Waro Filosofnya lo kapan lo hubungi Biar-biar rame aja Santih, diam aja nih Santih, buka Santih kemarin kita sempat konek-konekkan sih ya Waktu ke depan sih Oke hari ini Topiknya bener-bener bukan Yang gue sama sekali nggak tau Entrepreneurship Apalagi Terakhir diskusi di Di Lingkaran yang lebih kecil Ini katanya Soal Designing Apa sih Ya maksudnya Sesuatu yang terdesain gitu Itu nggak gue banget Jadi gue mau belajar sih Gimana Mendesain kehidupan Biar nggak lama-lama aja Kita mulai aja Oke Nanti biasanya Di tengah-tengah Banyak ya Biasanya kayak Yang nyetop di tengah jalan Banyak Siap-siap Oke Oke mungkin gue mulai aja kali ya Semuanya Teman-teman Halo apa kabar Udah Udah berapa Kita udah lulus tuh tahun 2005 ya Doai Walaupun gue juga sempat ketemu beberapa orang in between Tapi udah hampir 20 tahun ya Kita nggak ketemuan gitu kan So it's actually relieving Walaupun Apa namanya 2000 Kita lulus tuh berapa sih? 2001 ya Sekarang 2020 19 tahun udah So many things have changed Mungkin disini Gue izin mau Cerita dikit aja sih About You know Life Setelah 81 Dan juga waktu Apa Di 81 Ada sesuatu yang terjadi Before and after Eh during juga Yang Sedikit banyak Mempengaruhi Keputusan-keputusan Hidup Gitu ya Mungkin Gue izin share ya Teman-teman Sedikit ada Karena gue konsultan Jadi kebiasaan pakai PowerPoint Jadi Apa namanya Kemarin kan Teddy nanyain Apa gitu ya Bagusnya Temanya Dan karena Tahun ini Sebenernya Is my My first year Becoming entrepreneur Full time entrepreneur Setelah Lulus kuliah Gitu ya Mungkin gue mau Sedikit share Tentang itulah Bagaimana I actually Becoming an entrepreneur Setelah Menetapkan Pengen jadi entrepreneur Di kelas 1 SMA Actually Di tahun 98 Waktu Waktu pertama kali Master 81 Mungkin cerita sedikit Kenapa mau jadi pengusaha Gitu kan Sorry pakai bahasa inggris Soalnya ini Waktu itu gue bikin Buat Ada event lain Jadi pakai bahasa inggris Waktu tahun 98 Actually Tahun 97 Bokap Kerja di BUMN Sebelumnya And then Dia move Private Company Waktu itu Sinarmas Terus kejadian Krisis ekonomi Saat tahun 97 Dia di PHK lah Basically Di tahun 98 Which is quite Shocking juga Buat kita Waktu itu Baru mau Ingat banget Aku waktu Gue ingat banget Abis Ebtanas SMP Kan Kejadian Kerusuhan 98 And then Main bola Ngeliat asep Gitu ya Di Di Jauh Terus malamnya Kita disuruh patroli Tahun 98 Itu Laki-laki Buat jaga-jaga Kalau misalnya Ada Ada yang Mau masuk Kedalam kompleks Satu minggu Setelah itu Mobil Dinasnya Bokap Diambil Sama kantor Because He's basically Being fired And then Dia Akhirnya Set up Ini Small brokerage Insurance Jadi Dia memang Kerja di Asuransi Waktu itu Kita kaget As a family Dipecat Bikin bisnis He never done Any business Before Tapi Alhamdulillah Justru Bisnisnya itu Along the way Actually Manage to Improve Ekonomi keluarga Kita And actually Allowing him To help other people Contohnya Bikin Sekolah Waktu itu Di kampung Media And Gue berpikir Waktu itu Oke Although it's risky In the beginning Tapi kalau kita bisa Fokus Usaha Gitu ya Ini actually Bring Significant Impact Ke keluarga Juga Dan Bisa Buat kita Bantu orang So I think That's why Di tahun 98 itu Kelas Kelas 3 SMP 1 SMA Kemudian Kelas 2 Kelas 3 It's actually A turning point Buat The family Buat gue juga Oh actually Becoming Pengusaha itu It's not a bad thing To do So Banyak Karena memang Yaitu Karena Field insecure Aja sih And then In the same time Juga Thinking hard Waktu di sekolah Itu Apa ya Major yang Bisa kita Ambil Untuk Bisa jadi Pengusaha And I chose Waktu itu Karena Technic industry Technic industry Di UI Kenapa Technic industry Karena It's a combination Of management Karena gue mikir Kalau misalnya Mau usaha Harus bisa management Tapi ada juga Tekniknya Karena Waktu dulu Gue suka matematikasi Jadi I was thinking Okay this is The right Mix Alhamdulillah Diterima Di TIUI Tahun 2001 Waktu itu Terus Waktu berjalan Waktu Karena Waktu di sekolah I only Fokus On Study Nggak ngerjain Any extra Kulikuler Waktu di Kuliah Kemudian I decided Oke ini Ini saatnya Karena gue udah Di UI Waktu itu I thought It's also Already a good Institution To study Akhirnya Gue coba Untuk Jadi kayak Kalau Kayak Teddy gitu lah Becoming Ketua OSIS gitu kan I applied Waktu itu Jadi Kayak run for election To become president Ketua Himpunan ya Kalau di kita tuh Tapi kalah Tapi akhirnya jadi Wakil-wakil ketua Which is Yang gak Gak dilek juga sih Nah selain jadi Wakil-wakil ketua Himpunan Gak Apa I also Mencoba Mencoba Memwujudkan Jadi pengusaha itu I manage Satu Stall kecil Di kantin Untuk Jualan burger And actually Waktu itu Bareng-bareng sama email ya We created A clothing company Which was a failure I thought Probably it was Maybe entrepreneurship Is not my thing Waktu Karena waktu kuliah And then I decided To apply for For work Instead Gak meneruskan Apa Tadi Pengen jadi Pengusaha Iya Wakil ketua Oh iya kayak Dio Berarti kita sama ya Dio Gitu Nah Itu ceritanya Waktu bachelor day Segitu Waktu kuliah Di Desa Akhirnya Selesai kuliah Instead of Coba jadi pengusaha I apply for work Nah kemudian Setelah itu My Working time-nya Jalan gitu So Kalau ditotalin Dari 2005 Sampai tahun 2020 Is already 15 tahun ya Tapi ternyata Gue tuh Setelah gue Bikin ini nih I just realized That I have a two year cycle Jadi setiap Dua tahun Itu Gue berubah Either berubah Pekerjaan Atau berubah Status Jadi 2005 I started Career Di Toyota As a corporate planning officer Dulu waktu itu Tending industry Lulus Keterima di Toyota Motor manufacturing Part of Di Astra Group Nama Toyota Company Nah Tapi tahun 2007 Karena Gue berpikir Ini kayaknya It's not my thing lah Kerja di Toyota Kan Gue masih punya That Apa ya istilahnya That passion To do Atau to sell something Gitu ya Jadi tahun 2007 Aku pindah ke Unilever Becoming an assistant Brand manager Di tahun 2007 Karena Pengen coba Tadi Coba jualan Coba jadi marketer Gitu loh Jadi I move to Unilever Nah setelah Dua tahun Kurang lebih Unilever Di Belanda Kenapa MBA Karena Tadi My Vision To become Entrepreneurship Masih ada Gitu ya And gue berpikir Waktu itu Gue udah belajar Operations di Toyota I study marketing Already And I really Really want to Complete The whole cycle Gitu So Akhirnya Saya belajar MBA Di Belanda Waktu I Went to Rotterdam School of Management Di Erasmus University Tahun 2011 Did MBA Buat Kurang lebih Dua tahun Tinggal di Belanda And then Went back Ke Jakarta Indonesia And then Actually Jadinya Akhirnya Setelah Belajar About Business Di Apa Buat Business Di MBA Di Belanda Akhirnya Kita coba Di Consulting Career So I Switched To Deloitte Consulting Di Tahun 2013 Gitu Nah itu And It's already My Satu Dua Tiga Company Ketiga Yang Apa Dalam Rentang Waktu Delapan Tahun So It's Sorry Malah itu Company Keempat So It's My Fourth Company Deloitte Adalah Perusahaan Keempat Dua Di Apa Within The Span Of My Career Di 2013 Nah Di 2015 Karena Waktu Itu Gak Tau Kenapa Ada Setan Apa I Tuk M.P.H.D. Program Di Universitas Indonesia Di 2015 Yang Sampai Sekarang Masih Belum Dulus Insya Allah Mudah-mudahan Januari Ini Sidang Terakhir Ya Ini Ini Yang Masih Utang Aku Di Tahun 2015 Sudah Hampir Lima Tahun Dan Di 2017 I Move to McKinsey & Company Waktu itu Kebetulan Mereka Call me Do you Want to Join McKinsey So I Join McKinsey Di 2017 Sampai Di 2019 Desember Di McKinsey & Company Nah Di Januari 2020 Then Finally The Entrepreneurial Journey Started Langsung Manage Dua Bisnis Which Is Sebenarnya Awalnya Hanya Klop Digital Startup Company Focusing To Help Indonesian Youth Untuk Mengerti Tentang Mereka Sendiri Dan Bagaimana Mereka Bisa Merealisasikan Mimpi Mereka Kalau Kita Selalu Belang Jadi Which We Have Around 160 Thousand Individual Users Sama More Than 75 Corporations Within Platform Klop Nah Terus Tapi Ya Namanya Orang Putu Duit So In Between Kerjain Dayakarsa Juga Which Is Basically What I Did In McKinsey Karena Partner Saya Bila Sayang Kalau Lo Enggak Memanfaatkan What You Have During Your Days La Be Consulting Because I Startup Dari 2013 Sampai 2020 Hampir 7 Tahun Kan In Big Consulting Form Why Don't You Also Do That Supaya Karena Kelopok Belum Bisa Suffice Di Income So I Did Dayakarsa Juga Supaya Bisa Lebih Sustain And It Basically Boutique Consulting Form Focusing On Strategic Transformation Management Services And Client Variasi Mulai Dari Bank Syariah Sampai Ke Right Now We're Doing Apa Namanya Kita Bantuin Satu Integrated Entertainment Company Untuk Cari Fund For Their Investment So And Both Are Growing Tapi Sekarang Karena Klop Udah Lumayan Mature Kayaknya I've Decided To Just Focus On Karsa Klop Udah Tim Udah Hampir 40 Gitu Ya So I Just Probably Become Like Role Chairman Atau Advisor Gitu And Focusing Mostly On Karsa For The Next One Or Two Years Supaya Itu Jadi Lebih Lebih Gitu Nah Mungkin In a Nutshell Itu Dulu Kali Teman-teman About About What I Did For The Last 20 Tahun 18 Tahun Gitu From Kelas Satu SMA Sampai Sekarang Di 2020 Gitu Mungkin Itu dulu Kali Dio Oke Ya Nih Kayaknya Si Santi Kayaknya Mau Ada Sedikit Comment Boleh Boleh Gimana San Tugasnya Guru BK Nah Gini Mungkin Kalau boleh Gue share Tentang Klop Bisa Kali Ya Sedikit Jadi Sedikit Banyak Iya San Tapi Pake Digital Gitu We call ourselves We are Catalyst Of change Untuk yang Generations Buat Create The future And Ini Ini Info ya Kedengeran gak Suaranya Sukses Kedengeran Oke Sukses 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 tuh Apa Semua orang Selalu doain Gue sukses Tapi Gue sendiri Gak paham Emang Standar sukses Itu kayak gimana Kok Hidup tuh Dianggap Seolah Kayak Balapan Sukses kok Jadi ajang Dulu-duluan Bukannya Tiap orang Punya life goals Sendiri Bukannya Kita punya Tujuan hidup Sendiri-sendiri Orang Orang juga bilang Makin tua Circle kita Makin kecil Gue sempat Percaya itu Dulu Gue ngelakuin Semua sendiri Struggling Sendiri Semua Sendiri Hasilnya Sempat Mau nyerah Bahkan Hampir kalah Makin hari Kok Kerasa Makin gampang Lelah Terus Gue sadar Sejago Apapun Gue Gak bisa nih Nyoba sukses Sendirian Sekarang Gue bersyukur Punya inner circle Yang support gue Cuma lima orang sih Kecil Dan gak selalu ada Tapi Selalu terasa Dukungannya Kepercayaannya Dan makna Kehadirannya Akhirnya Gue sadar Sukses Adalah gimana Gue bisa Nikmatin Apapun Yang gue punya Sambil terus Nyoba Terus Berjuang Toh Kalau lelah Ada temen-temen Yang klop Sama gue Sumber energi gue Mereka Akan sukses Bareng gue Mereka Winner circle gue Mereka Akan gue ajak Untuk sukses Bareng klop Jadi It's basically Kayak Sukses Campaign gitu Campaign kita tuh Namanya Sukses bareng klop lah Jadi bener tadi Mirip-mirip Kayak guru BK Cuma ini bedanya Guru BK Buat anak kuliahan Jadi Satu Misinya Di klop itu Kita mau develop Ecosystem Ecosystem Providing Seamless opportunity Buat yang Indonesian Umur 18 Sampai 34 tahun Buat tau Sebenernya apa sih Potensi mereka Dan bagaimana Mereka bisa Create that success Nah Ini lewat aja And then The reason Kenapa kita Bikin ini Sebenernya Karena kita Melihat ada Inequality of Education and Job opportunity Di Jawa Di Jawa Mungkin Everyone is Having a good Education level Kemudian Bekerjaannya juga Bagus Tapi kalau kita Kelampung aja Which is Cuma sekitar Berapa 6 jam Dari Jakarta Cuma Setengah jam Naik pesawat Itu Itu udah Lower Of their Education Sama job Opportunity Makanya kita Lihat We want to Create a platform Yang bisa Membantu Semua orang Di Indonesia Getting the same Opportunities Dimana pun mereka Itu kayak Mimpi-mimpiannya Kalau gue Nge-pitch sama Investors Gue selalu Ngomong gitu Supaya dapet duit Nah terus Selain itu Juga We want to Close the gap Between job seekers Sama job suppliers Ini by the way Bisa kita analogikan juga Kalau misalnya Kita go ke Anak sekolahan Ini antara Anak sekolah Sama kampus Bisa juga Contohnya Ini ada Rani Dia setelah Lulus dari Universitas Dia masih Tetap mencari Pekerjaan Walaupun dia Lulus lebih dari 8 tahun 8 bulan Sandra Juga sama Dia Manajer Tapi susah Cari Employee Yang bisa Suitable Dengan Nisnya dia Jadi Nah Begitu kita Teliti Kenapa Karena Si job seekersnya itu Si Rani itu Dia kadang-kadang Gak tau Apa yang dia mau Dia cuma Ngikutin orang-orang Oh Kalau gue lulusan Teknik Industri Kayaknya kerja di Perusahaan Manufacturing Bagus nih Atau Kayak Yaser Kerja di Danak manajemen Kerja di Apa dulu Di Astra ya Jadi Nggak kerja kok Iya Loh 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 Kayak gitu Jadi Kita gak tau lah Apa yang kita mau Kadang-kadang Kalau apalagi Anak baru lulus Dan juga Di saat yang sama Si job Suppliernya juga Dia gak bisa Membedakan dirinya Contohnya kayak itu Si Samsung lah Di Indonesia People would thought Samsung Di Indonesia itu Adalah perusahaan Yang memproduksi Handphone Padahal Kalau Lu pergi ke Sana Lu pergi di sana Lu tuh jualinnya Jualan kulkas Itu kan beda banget Jadi Nah What we're doing Is basically Kita Ini kayak numbersnya Kalau gue ngomong sama investors Basically The numbers is big Tapi What we Develop Is actually Kayak One life cycle Mulai dari Research Pekerjaan Research Kemudian Misalnya udah dapet Mau onboarding Kemudian Develop Themselves Itu Dalam satu Cycle Kita itu Kombinasi Dari Recruitment Platform Learning Platform Dan yang bedain Kita tuh Ada self Assessment Buat Memang Kira-kira Kita ini Tipe Orang Kayak Tapi aku Kasih Lihat Jadi Club itu Ada 4 titur utama Ada Club Meter Job Portal Learning Content Sama Alkalai Dos Club Penjawab Pertanyaan Santi Sebenernya Rolnya guru BK Mungkin Bisa di yang Poin nomor 1 ini Bagaimana kita Bisa Apa namanya Membantu mereka Untuk mengenali Dirinya sendiri Melalui Kita ada Psychometric Testing Gitu Apa namanya Bagaimana Begitu mereka Isi itu Kita Pasti tahu Kalau itu orangnya Sebenernya Aku kasih contoh aja Punya gue Tawa sih Hasil Hasil Anen Kelihatan gak ini Kelihatan Kelihatan ya Nah ini San Kayak gini nih Jadi Club Meter tuh ya Nanti ada empat Empat jenis tes Yang harus mereka isi Minat kerja Nilai kerja Kepribadian Sama gaya interaksi Begitu mereka Isi ini Mereka akan Kita kasih tahu Ini gue ya Gue itu orang yang Kompetitif Analitis Dan kreatif Dan disini Dikasih tahu Kira-kira Apa namanya Sebagai orang yang Kompetitif Apa sih yang menarik Dengan Tipe minat Kayak gini Apa yang dilakukan Dan kegiatan Pekerjaan apa yang cocok Dilakukan sama dia Dan gak cuma Ini Kita juga Kasih Rekomendasi Pekerjaan apa Yang cocok Buat dia Maksudnya Startup Startup Company Yang dia Memang Cari Orang-orang Dengan karakteristik Kayak aku tadi Kompetitif Analitis Dan kreatif Nah gak cuma Di pekerjaan Kita juga Kasih Learning content Jadi Kalau misalnya Orang kayak Gue gini Bagusnya itu Gue belajar tentang Positivity Kestantan mental Karena sering Ketemu orang-orang Kayak Yaser Gitu kan Persiapan Wawancara Segala macam Ada beberapa Learning content Yang bisa Diklik And then You can Just Kalau ini Berbayar ya Ada yang gak Berbayar juga Kayak Yang gratisan Itu tinggal Tinggal Di Nah ini Kayak ini Ini gratis Nah tinggal Diklik aja Udah jadi video Tinggal ditonton Rumah millennial Gatau nih Gitu sih Dan Terakhir Adalah Event Jadi Apa namanya Buat Kayak Kasih tau Ini How to kickstart Your career After college Whatever Bisa langsung Daftar disini Segala macam Gitu Gitu sih San Kalau tentang Klop Iya Kalau di Anak SMA Biasanya Ada juga Kayak gitu Tapi emang Kalau Ini emang Buat range Umur Itu ya Tadi ya Ya Sebenernya Kita juga Mau go Ke bawah Maksudnya Sekarang Tapi Karena network Kita masih Di Kampus Di kuliahan Jadi masih Di situ aja Tapi Kalau misalnya Santi mau Atau ada Kena orang Yang bisa buka network Kesekolahan Kita tinggal Sedikit Klop Meternya Bisa dibikin Buat Bagaimana nih Anak Cocoknya Ke kampus Mana gitu Bisa juga Atau ke jurusan Apa gitu Kalau Setau gue sih Sudah banyak Sudah lumayan banyak Yang biasa Dipakai Kalau Gue sendiri Menurut gue Yang agak aktif Promosi Guru itu Ada Aku pintar Kayak Aku pintar Ada Rencanamu Ada Apa namanya Kuiper Kampus Iya Iya Emang banyak sih Makanya kita Nggak mau main dulu Di sekolahan Karena kita Justru networknya Banyak di Ini Career development Centernya Satu Indonesia itu Ketuanya Our network Jadi UI ITB IPB UGM Itu Apa namanya CDC-nya Kerjasama-sama kita Jadi setiap ada Dulusan baru Dari Universitas Universitas itu Kita yang Coba Nyalur Kayak Nyalur Pembantung Itu lah Bu Gita Karena gue Suka Ngeshare Yang dari Lo Ke Grup-grup Alumni Alumni Buat yang Udah Ya udah Lebih Major Gitu Ya gitu sih Dio Dan Teman-teman Tadi mana Tadi nih Tadi pulang Marah Tadi Lo gak ada Komen Tad Tad Oh Tad Ditidur Ini gue Tepen Tepen Kalau Oh Oh sorry Terusin aja Tapi sebenernya Tadinya gue mau nanya Perspektif lo Kan lo Sempat Dengurusin orang juga Gak tau Lo sempet Ngurusin recruitment juga Atau gak Misalnya ada tools Kayak gini Kira-kira Lo Pandangannya kayak gimana Terus Apa sih Yang kira-kira bisa Ngebantu Dari Dari sisi Orang yang mau Ngerkrut gitu Tapi kalau masih makan Gak apa-apa Gue mau Nya apa aja nih Ini Mia ya Mia udah lama banget Gue gak ketemu Mia Mia Iya Ya paling ini ya Gue udah lama gak ngerkrut sih Yuk Oh gitu Cuman kan Apa Mungkin kalau dari perspektif Yang ngerkrut itu Gimana caranya Se Se Gamblang mungkin Menemukan Profil Kompetensinya sih Portofilio Kemudian Sudah pernah Kerjain apa Gitu Nah Gue rasa sih Itu kan sekarang Opportunity-nya gampang Maksudnya makin gampang Orang bisa Mangkang Internship Gitu-gitu kan Cuman Itu mesti bisa ditunjukin Di platform itu Jadi Orang bisa langsung Lihat Wah ini Bisa ngerjain apa aja Dan kayaknya Karakternya kayak gimana Lu percaya Kayak scoring-scoring Gitu gak sih Scoring kan Cuman ini Cuman lambang Tapi Misalnya Gimana Orang ini Getting stand-nya Sembilan Terus orang ini Misalnya Creativity-nya Tujuh setengah Itu tergantung Definisinya Nanti Sama cara bacanya Nah cara bacanya Itu lebih gaya Gambar Menurut gue Di portfolio Apa yang pernah dikerjain Ceritanya gimana Apa yang Yang dia kerjain Ceritanya apa Jadi Dia mesti bisa Ceritain Gimana dia ngerjain Itu Jadi profilnya Kebayang Orangnya Jadi kalau Jadi sebenarnya Gue gak tau sih Kalau dari Lu Gimana Dari Usernya Gimana Apa sih Yang di Kan lu Pasti Bikin produk Ini kan Berdasarkan Apa yang User lu Bikin kan Yang maksudnya User disini Maksudnya Kayak Rekanan Yang menyerap Tenaga kerja Misalnya Itu Yang paling Fitur yang Paling Apa ya Yang membedakan Platform lu Sama platform lain Apa aneh Ya Kalau Kita sih Memang yang Self-assessment itu ya Jadi kalau misalnya Kita compete Sama Jobstrip Jobstrip Udah pasti Kita kalah Dari sisi jumlah Pekerjaan Karena kan itu Sudah Hampir 1 juta Kita baru Mulai 160 ribu Tapi kalau Lu ke Jobstrip Yang lu lakukan Adalah lu Harus klik dulu Gue nyari kerjaan Menjadi sales manager Misalnya Jadi kita gak Lu kasih tau Lu isi itu Nanti kita yang Kasih tau kerjaan Oke Gitu sih bos Sebenernya Sebenernya simple sih Apalagi buat orang Kayak Dio gitu ya Yang Yang apa Gue Gue yang ngerti manusia sih Wah kesian Lu kan manusia Dio Manusia itu rumit Iya 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 Mardi nih Bangun Mardi Ada Mardi Ada Mardi Kita sapa-sapa dulu Akhirnya ada Ada pertanyaan lain gak Hadir Mardi jangan Jangan main Whatsapp dulu Hadir Ini hadir Gue Dengerin banget Lu pernah Ngerkrut orang gak Lu kan sebagai Entrepreneur nih Ngerkrut Cuman lu masih tetep Ngandelin Jobstreet Oh gitu Iya Kalau Jobstreet murah tuh By the way Kita Emang Iya Cara lu Nyortir orang gimana Mark Maksudnya Nyortir orang Kayak Apa ya Menjaring orang dulu Terus Gue masih denger Background-background HRD nya Gak ada sama sekali Cuman karena ngerangkap-nerangkap aja Jadi Justru Justru yang gitu Lebih keren Keren dari Serisain dong Biar Sopatau bisa jadi Masukan buat Klopnya apa Enggak lah Gue justru mau nanya Kalau dari klop itu Emang Dibilang katanya Apa Jobstreet murah Emang murah itu Murah dan mahal itu Apa sih Ininya Keren klop itu Dibilang Gue suka Ini Keren yang berkualitas Berkualitas Filosofis banget Murah itu apa Murah itu apa Sesuai dengan Kantongnya Marno Sebenernya Jadi untuk Marno Semuanya Semuanya murah Enggak Justru karena Gue kagak sanggup Bayar klop Jadi yang murahan Nanya jobstreet Makanya gue bilang Kalau mahal itu Kayak apa Enggak Jadi kalau Kalau kita itu Ini memang yang Harus dirubah sih Apa Business model kita Kita annual subscription Kucinya annual sih Kalau gue bisa bikin Manti sebenarnya Mungkin bisa jadi sama Kayak si jobstreet Cuma Kemarin tuh Kita lagi pengen Bikin annual Supaya cepat Dapet duit Kalau nanti Ini sih Apa namanya Investmentnya Gak balik kan Jadi lebih ke situ sih Kalau misalnya jobstreet Kalau gue gak salah Lo bayar 11 juta ya Atau 7 juta Gue lupa Lo bisa dapet Beberapa token Buat Apa namanya 7 juta 7 jutaan setahun Dapetnya 20 Dapet 20 Joket Sama 5 talent search Ya sekitar segituan lah Kalau kita itu 25 juta per tahun Pung Oh gak sanggup Oh gak sanggup dah Kantor gue mah Ya ternyata Beneran mahal Dio Bagi gini Nyari yang harian Pung Lagi nyari yang harian Bener bener Standarnya baby Procurement Yang harga gak masalah Yang penting murah Eh tunggu dulu Baby di Shell ya Shell itu klien kita loh Bener gak sih Baby di Shell Oh BP ya Sorry sorry Jadi ya gitulah Kalau perusahaan-perusahaan Yang ini Pakai kita Kenapa Karena dia lebih Bisa dapet Complete package Jadi gak cuma pekerjaan Karena Banyak dari karyawannya mereka itu Yang juga butuh learning content Bukan cuma pekerjaan gitu Atau even kayak tadi Mahasiswa itu Mereka Kadang-kadang gak mau kerja Mereka cuma mau Belajar aja Gitu Kan ada juga Anak-anak belagu Kayak Yaser yang gak mau kerja kan Maunya Usaha aja gitu Nah itu juga bisa Pakai platform kita Dan itu gratis Kalau misalnya mau Apa Mau belajar sesuatu Tinggal Buka aja dari situ Gitu sih Gue kalau nyari orang Dengan sama yang kayak Nyari ATK Marno Gimana tuh Gimana tuh Gimana tuh Gimana nih Gimana nih Gimana tuh Gimana tuh Dari sisi procurement tuh Ada yang namanya Investment gitu Samanya kenapa Coba Apaan hubungan MATK Kacarnya paling murah Marno Katanya gitu Sejadiannya di rumah gue Kalau pas diperluin Gak ada Giliran gak diperluin Pada nongol Tuh Bener Kalau gue nanti Ngelamar di club aja Dah Waduh gue Gue ada satu usaha lagi nih Mau gue share juga Gak ada satu lagi Karsa Siapa tuh ada yang mau pake Ya ser Pake gue Sebelum Sebelum lanjut ke situ Mungkin gue mau Gimana Gimana Kasih sedikit Apa Apa ya Tadi ada Ada Cerita soal Pricing modelnya Tadi Misalnya kayak Mau subscription Mau Ngecer Terus tadi Bebi juga bilang Oh mungkin harian Tapi memang Sepanjang gue Pernah kerja di Perusahaan Maksudnya Coba jualan B2C Orang Indonesia Emang senengnya Ngecer Kayak misalnya Prabayar Lebih laku Dibanding pas kebayar Karena Bisa Ngecer Terus Kalau beli sampo Yang saset Beli Saos Yang Kecil-kecil Kalau Kalau di Bisnis lo gitu Yang ngedasarin Pricing model tadi Selain Pengen cepat Dapat duit Ada pertimbangan lain Atau Lo punya perspektif Soal Gimana sih Sebenernya Orang Indonesia Melakukan Misalnya Kalau mau konsumsi Service digital Itu Kenapa sih Pengennya Ngeteng juga Apakah Ngeteng juga Atau Oke dengan Subscription Ya Itu gantung Segmennya sih Jadi memang Kalau segmen Individu Biasanya Mau nya ngeteng Jadi memang Mau nya Tadi Kalau yang individu Kita yang belajar Belajar online Cuma bayar Berapa sih 25 ribu 30 ribu Sudah bisa dapet Video setengah jam Tentang Bagaimana membangun Bisnis kopi Atau whatever Itu biasanya Kalau yang buat individu Kalau buat yang Corporate Biasanya mereka Mau Lebih ke End to end Solutions Gitu loh Jadinya mereka Oke untuk bayar Lebih mahal sedikit Daripada Dia ribet Atau repot Gak tau sih Itu Belum gue ya Dari pengalaman Kita juga sih By the way Klub ini Lebih honest Belum Terlalu sukses Secara revenue Kita belum Sampai 10 miliar Revenuenya Jadi masih Masih Less than targeted Buat Satu startup company Very very Early lah Gitu Gak kayak Bos Tio yang udah Ke Kalian Kagak lah Itu masih Bootserap atau Masih Masih Bootserap Ada Yang ada duitnya Daya karsa itu Oke Iya Tadi gue bilang Ada ini kan Ini ada pertanyaan nih Dari Teddy nih Apa yang membuat Gue Indian Jadi entrepreneur Padahal sudah punya Karir cemerlang Di McKinsey sama Deloitte Sebenernya Karena itu Sitat Karena Apa Belajar dari Bokap gue ya Indian Karena dia jadi Pengusaha Mungkin gue gak tau Ini terlalu Klise kali ya Hidupnya jadi Lebih berkah aja sih Jadi bisa bantu Lebih banyak orang Kalau lo di McKinsey Deloitte Iya lo punya banyak duit Tapi lo gak punya waktu Karena the more you work The more The higher you are The more work That you need to do Gitu loh Jadi Dan Indian Lo cuma bisa Memakmurkan Keluarga lo aja Gitu sih Ya it's a matter of Pilihan hidup aja sih Gitu boss Thank you Marno ada tanggapan lagi ya nak? Oh udah tidur Mana lagi WAG ini orang Mantul aja Mantul aja udah Mantul Agung udah dateng Agung Oh ya boss Agung udah dateng Malu gue Ngomong-ngomong entrepreneurship Ada om Agung Langsung off Mana Go Itu Oke Go Sehat Go Masih di jalan tau Tenggak ngasih Gak ngasih pengarahan Iya Bisnisnya udah gede itu Mantau katanya Mantau itu yang Kue yang digoreng Gak lucu ya Jais Mungkin ada yang mau nanya Apa gini Setelah ada komen lagi Nggak tet Lo komen Neng yuk Eh Gue udah komen Tak dipanjang Terus Oh terus Gue boleh share satu lagi nggak Yang Karsa Supaya ini nih Lanjut 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 Share Share Kalau yang Kalau yang keberatan Teriak aja Tadi ya Share tuh share Share katanya Dia memanggil diri sendiri Share Oh iya bener Share Ini gue sekalian Sempet tau dia mau pake Gitu kan Jadi Ini keliatan ya Daya Karsa ya Jadi Kita tuh Bagian dari Daya 5 Group It's basically Leadership Company Udah 20 tahun pengalaman Daya 5 Group tuh Kalau temen-temen yang di HR tuh Kayak Teddy Atau Biasanya tau Daya Dimensi Indonesia So Kita Bagian dari itu Jadi Daya 5 itu The Holding Company Dari Daya Dimensi Indonesia Yang memang Sudah banyak Kayak Direksi-direksi BUMN itu Kalau masih di direksi Biasanya yang Sesuji DDI Daya Dimensi Indonesia Nah Gue pegang Dua bisnis unit Di dalam Group ini Which is Si Klopp Sama Daya Karsa Which is basically The new Alternative dari DDI Karena DDI Fokusnya hanya ke People Kalau Klopp Itu lebih ke Younger Millennials Kalau Daya Karsa Kita fokusnya lebih ke Strategi atau bisnis Nah Apa International itu Tentang The Group Ini ada Sorry Terus Terus Kita provide End-to-end juga Karena Biasanya Dari strategi People Operations Sampai IT Atau Digital Infrastructure Jadi We have Companies Untuk Menjawab Perkannya Kira-kira Strategic Direction Untuk Current Atau New Business Harusnya seperti Apa sih Where should I Expand my Business Gitu ya How can I beat The competition Itu Typical Questions Yang diberikan Ke kita Oleh Kalian Gitu ya Nah Itu dari Sisi strategi People Is more on How to Design the Organization Bagaimana Motivate Sometimes How to Recruit Good People Kayak yang kemarin Boss Yaser Kasih Mandat ke aku Buat Hire Satu Management Team Buat Salah satu Anak perusahaan Yang dia Manage Jadi Bagaimana Bisa menempatkan Orang yang tepat Untuk menjalankan Strategi Yang mereka Inginkan Operations Itu kayak Bagaimana Buat Manage The operations Untuk support Strategic Business Objective Dan yang terakhir IT Atau Digital Infrastructure Kira-kira Apa sih The best Supporting Technology Untuk support Their business School Nah ini Semua Kita rangkum Dalam satu Ini kayak Being Transformation Karena Banyak perusahaan Terutama di BUMN Atau di Perusahaan keluarga Yang mereka Relatively Tradisional Mereka Nggak tahu Harus pergi Kemana Orang-orang Di dalamnya Itu masih Orang-orang Yang belum Belum Up to date To the latest Strategi Operations Yang masih Inefficient Mereka Mereka Nggak punya IT Atau Digital Infrastructure Yang dibutuhkan Untuk Berubah Dirinya Nah ini Contoh The things That we can do Ini contoh Metodologi Nggak usah Jelasin Tapi Nah apa Namanya Ini kayak Kita Jualan We have Strong Consulting Background Dari McKinsey We have People From Etikerney Also We do A lot of World Finance Operations Local Talent Global Expertise Ini Orang-orangnya Jadi ada Gue Si Sertian Dadan Pak Rozan And we have Several Foreigners Kayak Alyosha Si Will Sama Caroline Untuk Komplement Di Global Expertise Sudah Gitu Sih Sebenarnya Kalau Untuk Dayakarsa Jadi It's More On Consulting Basis Kayak McKinsey Type Or Deloitte Type Of Business Gitu Teman-teman Ini Kalau Mau Nanggapin Yang Dicat Apa Ini Tanya Apa Ika Mau Tanya Langsung Kak Oh Apung Pas Mulai Jadi Entrepreneur Sudah Merit Langsung Langsung Apung Apung Waktu Gue Tadi Sempet Turun Dari Mobil Terus Nggak Nggak Nyimak Jadinya Handphonenya Ditinggal Karena Suami Gue Dengerin Kan Terus Gue Mau Nanya Apung Lu Waktu Pas Mulai Jadi Entrepreneur Itu Sudah Merit Apa Belom Terus Sudah Punya Anak Apa Belom Terus Nging Cast Gimana Iya Udah Nah, karena kan gue baru mulai, baru tahun 2020 ini kan. Managing cash flow-nya sih memang. Gue udah nyiapin dana darurat buat 6 bulan gitu, IKA. Which is sekarang, 6 bulan buat 6 bulan kalau misalnya nggak ada pemasukan kan. Jadi, apa namanya, kayak dana darurat lah. Karena sebenarnya sih idealnya 1 tahun. Cuma gue provide 6 bulan, kenapa? Karena gue ngeliat sebenarnya udah ada light on Indian of the tunnel lah. Kayak udah ada masuk gitu. Duitnya dalam waktu 6 bulan gitu. Plus juga, gue kan istilahnya walaupun gue baru mulai sendiri, eh walaupun gue baru mulai, tapi it's actually a part of a larger group ya. Jadi, gue bikin JP sama perusahaan yang sebenarnya udah established. Jadi, secara client base-nya sebenarnya mereka udah ada. Hingga bagaimana kita convince si client ini pakai yang services yang berbeda buat si daya karsa gitu. Tapi, answering your question, 6 months dana darurat, kalau bisa, halus ada sih. Kalau misalnya suami lu mau jadi entrepreneur. Begitu, ayah. Cukup jelas. Kayaknya WFA enak benar gitu kan ya. Kalau mungkin entrepreneur tuh waktunya kurang lebih kayak gitu ya, Pungnya. Iya, kerjanya lebih parah sih sebenarnya. Ya, mungkin si Agung juga sama kali. Even kayak 24-7 sometimes. Kan malam minggu Agung masih meeting tuh? Iya, malam minggu Agung masih meeting tuh. Meeting tengah jantel lagi. Tapi jadi diatur sendiri waktunya ya. Iya, jadi diatur sendiri. Sebenarnya kalau pengusaha mungkin di awal-awalnya berat ya. Karena kan memang semuanya ini. Tapi semakin lu besar, harusnya sejenis semakin lebih santai sih. Karena you have people to help. Gitu sih. Sip, sip. Thank you, Pung. Makasih, Kak. Ada satu lagi nih dari Teddy. Soal pekerjaan konsultan. Kenapa mahal sama itu? Ya, lu juga konsultan kali. Enggak buat temen-temen ceritain. Kenapa mahal? Karena kita, gue gak tau sih ya. Ini mungkin my, ini aja. Biasanya pekerjaan yang udah gak bisa diselesaikan sama CEO, Biasanya dikasihnya ke kita. Jadi udah pusing banget. Gak bisa nelesain. Mereka larinya ke konsultan. Nah, karena susah itu. Satu. Yang kedua, periodenya itu biasanya cuma sebentar. Periode gue ngerjain proyek itu rata-rata tiga bulan. Tiga bulan yang paling lama setahun. Tapi gue harus menyelesaikan masalah seluruh perusahaan. Itu kan jadinya kebayang dari sisi. Pertama susah, periodenya sebentar. Jadi karena, ya itu kan ada apa, Yang rumus itu loh. Lu mau kerja lu cepat bagus, Ya harus mau mahal gitu kan. Kalau misalnya lu mau kerja yang, Murah, ya lu harus kasih waktu lebih banyaknya. Ya gitu-gitu sih. Ya ini kayak omnya share nih kan. Dia membayar gue kemurahan tuh share. Harusnya lebih mahal. Apa nih? Ada pertanyaan lagi nih. Kan harga COVID. Harga COVID. Udah gitu gak dikasih lagi lagi. Gak kemurah di itu. Pengajian. Konsultan. Ada di audio. Gue banyak om. Itu waktu lu mulai jadi entrepreneur, Lu nyiapin dana darurat 6 bulan. Ya. Itu sempat kepake sampe bulan keberapa. Terus lu mulai muri gak gitu. Mulai kasihan duit. Jujur nih sekarang lagi pusing sih. Sekarang nih. Karena memang udah mulai habis 6 bulan itu. Kenapa? Karena COVID ya. Dan apa namanya. Sekarang sih udah tinggal 2 bulan gitu. Dan ada daruratnya. Karena COVID income-nya ada di 4 bulan pertama. Terus kosong pas COVID. Dan sekarang baru masuk-masuk lagi gitu. Jadi. Kayak gitu sih. Cara bagaimana managenya. Harus pintar-pintar cari income. Plus satu lagi. Income gue jadi turun sih. Waktu gue jadi entrepreneur. Nyesel gak Bung? Enggak sih. Karena. Walaupun. Ya jadinya. Harus nurunin lifestyle ya. Tapi. Jadi lebih seneng aja sih. Karena bisa bantuin orang gitu. Kayak gue punya beberapa orang. Yang beneran gue bantu gitu. Waktu dia. Basically. Dia karyawan pertama gue. Bang. Dia waktu itu pas gue hire. Udah 6 bulan gitu gak kerja. Padahal baru lahiran. Anaknya kembar. Gitu. Dan. Kita hire dia. Alhamdulillah sekarang kita masih bisa bayar gajinya dia. Dan. Jadinya malah karyawan kan kita tambah terus ya. Walaupun gaji gue berkurang. Tapi karyawan kita tambah. Ya jadi seneng aja sih. Kayak ngeliatin anak-anak. Atau orang yang. Kayak bisa. Bantu keluarganya gitu. Lebih fulfilling sih. Kalau menurut gue sih. Daripada lo beli. Another stick golf ya ser. Kayak lo ser. Gitu sih. Gak apa-apa itu alat investasi. Stick golf. Iya iya iya. Mudah-mudahan. Tapi itu sih lebih fulfilling sih jujur aja ya. Walaupun memang income berkurang. Mudah-mudahan gak lama. Gitu. Lu mau nerusin tadi kok? Seletukannya kok? Apa nyesel? Kalau gue nanya dong. Eh boleh ya? Boleh lah. Nyirapot gak nih? Sorry gue baru join. Mungkin ada yang keskip. Paling mau tanya. Apung kan tadinya kan istilahnya. Udah karir udah oke banget nih gitu kan. Terus tiba-tiba shifting jadi entrepreneurs gitu. Terus sekarang kan buildnya. Barengan kan partnership sama company yang udah lebih. Dulu established dan udah punya. Udah well known sekali gitu. At that time pertanyaannya waktu itu how to convince mereka bahwa you are the perfect partners buat mereka. Itu biasanya kalau mereka tuh yang dilihat apanya sih gitu kan. Terus kemudian partnershipnya apakah sejauh apa gitu ya. Yang mereka kasih selain funding dana gitu. Kalian tau nih how to convince mereka gitu. Ya. Jadi memang ini gue gak tau ya mungkin emang jalannya kali ya. Jadi kebetulan waktu itu gue pegang satu project. Dimana si foundernya DDI itu di ngelayanin klien yang sama. Tapi gue pegang bisnisnya. Dia pegang people-nya gitu. And then alhamdulillah project itu lumayan sukses gitu kan. Jadi si kliennya suka the business part and the people side gitu loh. Dan dari situ kemudian gue akhirnya lumayan deket sama si foundernya DDI ini. Namanya Pak Rozan Anwar. Dan ngobrol-ngobrol-ngobrol. Kan orangnya udah lumayan tua ya udah umur 55 gitu. Jadi kayak om sama kekuanakan lah. Ngobrol-ngobrol cocok. And then dia tau hasil kerjaan gue juga waktu kita serve klien bareng ini. Akhirnya gue ngomong gitu kan. Gue mau actually I want to become entrepreneur gitu. Segala macem. Curhat ke dia. Segala macem. Ya akhirnya yaudah diajakin. Dan waktu itu yang dikasih adalah pinjeman buat build the team. Sama buat tadi tambahan dana darurat kita. Plus sama share. Gue pastinya gue udah sama. Terus mereka tuh modelannya. Tadi pinjeman tuh buat working capital gitu ya. Ya buat working capital. Itu sifatnya pinjeman atau mereka langsung chip in. Oke this business working capitalnya let's say misalnya 1 miliar gitu ya. Itu se apa namanya ya. Istilahnya modal awal gitu kan. Atau kok sifatnya tadi pinjeman atau gimana tuh? Iya jadi kalau di, ada kan ada 2 bisnis nih. Klop sama yang si Karsa. Kalau di Karsa gue ada saham. Kalau di Karsa ini jadinya loan. Tapi kalau di, karena gue sahamnya cukup besar di Karsa gue. Karena I have the capability kan. Kalau gak ada gue mereka gak bisa. Nah kalau di Klop itu jadinya lebih ke mereka injection. Karena gue cuma bantu manage sebenarnya. Beda ini. Beda treatment. Itu kalau kayak gitu. Mereka demanding untuk jadi majority gak sih? Karena mereka, apa. Kan mereka punya lebih established duluan kan? Iya, iya. Mereka sebenarnya, mereka mayoritas. Oh mereka, oke. Karena kan mereka provide client. Walaupun mereka gak ngerti. Oke. Teamsnya. Mereka mayoritas. Tapi, ya lumayan lah. Gue masih tetap single. Biggest yang order. Walaupun mereka secara institusi lebih besar. Oke. Ada plus dan minus lah, bos. Kalau misalnya, lo gak sama mereka. Mungkin gue gak bisa langsung serve klien-klien yang gue punya sekarang sih. Itu finance system dibantu mereka? Yes. Finance, HR, IT, gue terima jadi. Jadi, semua infrastruktur pakai infrastrukturnya mereka. I just did the business development sama project delivery. Oh, orangnya dari mereka? Atau kayak lo bayar? Enggak, orangnya gue sendiri yang rekrut. Karena beda. Oke. Gak bisa pakai yang mereka punya. Ada bayar retain ke mereka gak? Oh, ini kayak, apa namanya, dana untuk gue istilahnya retainer sewa sistem HR dan finance-nya mereka. Ada. Ada ya? Ada. Buat bayar, mereka sebutnya corporate service apa? Share service. Share service. Iya, share service. All right. Seru ya, Pung, ya? Langsung, begitu mulai, langsung COVID gitu ya. Shit, man. Itu sih yang bikin stress sih sebenarnya. Kalau gak ada COVID mungkin lebih gampang ya. Tapi, sebenarnya tergantung gimana kita melihat, karena, apa namanya, memang di consulting, terlalu banyak, tapi buat bisnis di club, sama di training gitu ya, jadi, jadi lebih banyak opportunity-nya. Satu lagi, last question. Kan, gue juga dulu kan pernah kerja gitu kan. Terus, and then start entrepreneurs gitu. Mungkin kayak, kalau lu kan lebih lama, atau apalagi karir lu udah oke banget pada saat itu. Waktu gue mulai bisnis, entrepreneurs, which is, industri-nya jadi spesifik, kalau dulu gue, banyak belajar soal markom, kalau sekarang gue mungkin spesifik soal event gitu. Spesifik soal event, dan mungkin tambahannya ilmu soal bisnis. Lu jadi ngerasa, lebih spesialis gak sih? Atau ada ngerasa, waduh gue kehilangan ilmu generalis gue nih sekarang, atau gimana rasanya? Apalagi lu udah lama, udah lama banget kan dulunya. Iya, kalau gue memang di consulting kan, gue udah generalis ya. Maksudnya gue ngerjain mulai dari tadi, saat ini sampai ke IT infrastruktur, ngerjain gitu ya. Iya. Dan, apa, di sini, kita maunya tetap kayak gitu. Tapi, mungkin lu bener, jadi kalau perusahaan baru tuh kan dicari yang kayak agak niche-nya gitu ya, spesifiknya apa ya. Nah, gue sekarang banyak kerjain itu lebih yang related sama people. Jadi, strategi ya, tapi harus dihubungin sama orang. Either itu recruitment, atau training, atau apa gitu, yang memang terkait sama orang sih. Plus, juga di clubnya, gue juga ngerjainnya kan, something yang related sama people that club. Jadi kan, kadang-kadang, kita jadi kangen kan. Kalau dulu belajarnya banyak, kalau sekarang, waduh, lebih spesifik lagi nih. Iya. Iya gak sih? Jadi kayak kangen aja, dulu tahu banyak knowledge sih. Tapi kalau sekarang sih, gue belajar justru lebih ke leadership ya. Jadi, how to, ya dulu kan gue cuma punya tim, paling kan paling banyak, 5 sampai 7 orang gitu ya. One team. Kalau sekarang, gue ada karyawan sampai 45 orang gitu. And then everyone has its different karakteristik gitu. Itu gue jujur masih menyesuaikan sih. Banyak yang ngomong, gue orangnya cuek gitu, ke karyawan. Yang bikin beda itu, tapi itu seru sih, jadi belajar hal baru. Oke. Siap, thank you. Apung. Sukses terus. Thank you, Mas Bo. Sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lagi, yang lain? Beb. Beb, 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 Jangan menarik. Nanti itu kayaknya mau apa-apa. Nanti itu kayaknya mau apa-apa. Kalau mau tanya Beb, Beb, ada proyek nggak, Beb? Iya, oke proyek dong nih teman-teman. Kalau butuh. Ini Rosalim siapa ya, by the way? Jadi tahun depan bu kita mau hubung. Senior, senior. Oh ya, siap. Siapa tau nih, ada di sini ada yang kerja di Pertamina, BI, ya kan? Anyway. Apung, apung. Dulu, dulu waktu masih kerja kan pindah-pindah tuh ya? Apakah itu emang, ya kan mau jadi entrepreneur kan memang udah lama ya? Apakah pindah-pindah itu karena memang ya tau itu yang lo butuhkan untuk kalau nanti suatu hari nanti jadi entrepreneur atau ya itu bagian dari strategi lo, persiapan lo untuk jadi entrepreneur atau bagaimana? Iya, iya. Persis memang iya. Jadi, yang gue bilang tadi, gue belajar operations di Toyota, gue belajar marketing di Unilever sama Cousins, and then kan gue mikir waktu itu gue harus belajar keuangan, gue harus belajar strategi, daripada gue pindah-pindah lagi, mendingan gue ambil sekolah aja kan. Ambil sekolah, nah terus setelah gue sekolah, gue mikir, kayaknya gak mungkin gue cuma belajar di kampus doang kan. Jadi, apa ya, yang bisa belajar semuanya, terus bisa dalam waktu dekat, consulting. Makanya gue berindah ke consulting gitu. Jadi memang bagian dari, karena emang udah pengen jadi pengusaha, jadi secara tidak sengaja mendesain my career itu sesuai dengan kebutuhan pengen jadi pengusahaan itu sih. Jadi bukan buat, bukan buat, kerja itu memang bukan buat memiliki karir bukan, tapi memang buat belajar, buat punya hands-on experience on the subject that I think I need, kalau misalnya gue usah. Begitu sih. Kira-kira mudah-mudah menjawab? Mempertajam aja, Maksudnya mungkin dari awal emang lo tau lo mau ke arah consulting gitu. Jadinya seperti itu path-nya, atau waktu itu lo jalanin aja dulu, pas ketemu sekarang gitu. Maksudnya usahanya atau pas gue masuk consulting ya? Consulting lah, dari consulting. Gue emang dari awal kan mau jadi pengusaha, nah waktu dulu gue mau masuk consulting, pertama ada dua pertimbangan sih, kan MBA mahal ya dulu. MBA mahal, waktu itu gue mikir pekerjaan apa yang lumayan tinggi gajinya, terus bisa bayar gue pinjaman, consulting itu satu dari situ. Yang kedua juga dari sisi, kalau gue belajar, kalau gue kerja di perusahaan biasa, palingan gue hanya akan belajar satu subject aja. Nah makanya akhirnya gue belajar, akhirnya gue pilih consulting, karena consulting itu tadi, kita tiga bulan ngerjain soal people, nah the three months kita ngerjain soal marketing, tiga bulan berikutnya kita ngerjain apa gitu, jadi beda-beda dan banyak belajarnya. Plus juga dari sisi networknya, kalau lo di consulting tuh biasanya langsung ketemu direktur utama atau direktur gitu, jadi lebih mature ya kita jadinya, walaupun umur masih muda, tapi lebih ngomongnya jadi lebih mature aja, karena kalau lo gak mature, dikadalin sama direktur gitu. itu sih dari guru. Jadi, dan memang ada kebetulannya juga, karena gue udah lama di consulting, sebenarnya gue gak mau usaha consulting, karena gue pikir, ngapain gue usaha consulting kan, tapi ya itu, karena kebutuhan duit juga, akhirnya yaudah, daripada gue gak pakai skill gue, gue lanjutin aja. gitu sih, kurang lebih. Mudah-mudahan menjawab. Mungkin berkaitan karir juga, kalau misalnya yang fresh grade gitu ya, langsung masuk ke, ke apa, consulting, perusahaan consulting gitu, memungkinkan gak? Mungkin banget, mungkin banget, mungkin banget. Tapi, ini sih, gue selalu ngomong ke my team, kalau lo mau success di consulting itu, ada tiga hal yang dibutuhin. First is, you need to have brain power. Brain power, kenapa? Karena itu tadi gue bilang, lo tiga bulan, ngerjain marketing, ketemu sama, apa, masalah tersulit, untuk berusahaan itu, di bidang marketing, terus tiga bulan kemudian, lo tiba-tiba pindah, ngurusin HR, ya kan, terus tiba-tiba lo ngurusin, operations-nya. Jadi, kalau lo gak cepat belajar, have that brain power, lo gak bisa sustain, gak bisa survive lah, di consulting world. Itu satu. Yang kedua, lo harus punya maturity on communication. Jadi, walaupun lo, baru lulus, tapi, jangan kelihatan lo tuh, anak baru lulus. Kenapa? The people that you will meet, adalah orang-orang senior, yang dia udah ada di industri itu, udah 20 tahun, 30 tahun, gitu ya. Jadi, you cannot be seen as a fresh graduate. Lo harus punya the maturity of talking to senior people. Yang terakhir adalah, you need to have a very robust problem solving skill. Jadi, segala sesuatu itu, apalagi kalau lo di project, everything will be, sangat kusut lah, bisa dibilang gitu ya. Nah, gimana caranya lo bisa, satu-satu, ngurai benang merahnya, supaya nanti, kelihatan, oh ini sebenarnya masalahnya ada tiga loh Pak, ABC. And then, kita, kalau mau menyelesaikan ABC ini, harus melakukan XYZ, gitu. Jadi, rekomendasinya itu jelas, ya, apa yang lo lakukan itu, apa yang menyelesaikan masalah. Nah, kalau memang si fresh graduate itu punya those three characteristics, harusnya bisa sih survive. Karena memang banyak, contohnya kayak di McKinsey, even in my own company, gitu ya, semua analisnya kita ambil yang fresh graduate, tapi, biasanya kita ambilnya memang, yang IP-IP-nya pada tinggi, dia aktif di organisasi kemahasiswaan, dan memang dia, orangnya tenang, yang gampang panik, gitu, kalau ngelihat masalah. Gitu sih. Jadi, brain power dari IP, fresh graduate kan, kalau kita indikatornya IP, kemudian, komunikasi, dia aktif di organisasi kemahasiswaan, lebih itu, sama itu. Orangnya tenang, karena pas interview-nya pun, kita akan press dia. Kalau dia itu, nggak tenang kelihatan. Gitu. Kalau baby tenangnya bisa, tenang ya? Tenang. Baby kan orangnya tenang. Itu makanya kalau fresh graduate ya, kalau orang udah pengalaman sih beda. Tapi kalau udah di-press, kadang nampol juga sih, pengalaman sih beda. Pung, nanya lagi boleh, Pung? Yes, yes. Gimana, Pung? Ya. Terkait, apa namanya, partnership gitu ya, dengan perusahaan yang udah lebih established, jadikan mereka, makanya lagi mau dideketin loh ya, sama perusahaan yang lebih established loh. Nggak sih, gue berniat. Tunggung sama apa nih? Nggak, gue ngejar MNI ya. Ngejar MNI ya, mau jual nih. Reset yang mau beli nih. Mau jual ke MNC. MNC mau beli nggak? Itu biasanya lo kayak, kayak ada, apa, weekly, weekly atau monthly report ke mereka nggak sih? Dan, dan apa yang, apa yang mereka paling demanding soal itu gitu kan? Pasti kan bisnis lo jagain kan nih? Yes. Mereka lebih, lebih kepada nungguin result dari lo, kemudian, mengharapkan, mendapatkan report yang bagus dari lo, atau mereka, frequently melakukan mentoring ke lo, supaya bisnisnya bisa lebih grow. Yang kedua, jadi mereka, kita tiap Jumat pagi, jam 7 pagi, jam 7 pagi itu meeting sama si founder-nya tadi, yang gue bilang, dan dia akan selalu nanyain, our business result for the last one week, apa yang kita dapetin, what are the, ya gimana nih, kalau lo monitor bisnis kan, lo udah, apa, jualan apa, lagi approach which client, kemudian, apa yang perlu dibantu gitu ya. Nah, itu dari sisi bisnis, monitoringnya. Tapi juga mereka akan bantu, kalau misalnya kita butuh coach, kayak gue nih kan, gue agak, apa, belum terbiasa buat nge-lead, tim besar gitu lah, saya ditang. Jadi gue dikasih coach gitu, buat, supaya lebih, tadi, ngecewekan sama orang. itu ada juga. Coach Teddy ya, coach Teddy. Coach Teddy. Coach Teddy. Itu yang ngasih, founder-nya, founder-nya mereka langsung, atau mereka kayak punya semacam, team advisor gitu buat lo? Mereka punya team lagi, bukan dia. Karena kalau dia yang ngasih, gue-nya juga jadi males, udah ditanyain bisnis, terus tiba-tiba lo, abis itu baik-baik sama gue kan. Jadi awkward. Oke, oke, yaudah. Karena menarik sih, apa namanya, partnership sama perusahaan yang lebih besar gitu. Anyway, kalau ada yang mau beli, gue mau jual. Siap-siap, gue. Oh iya, justru lagi menanya. Oh justru lagi menanya dong. Kalau lagi susah, gak pengen dijual bro. Murah dong. Asik. Dia mau cash out, mau cash out. mau beli mobil lagi kali. Mesti exit lah. Kalau enggak, kalau enggak laku IPO berarti. Yo eh. By the way exit lo apapun, exit plan. Kalau gue sih, kepikiran kita memang, apa sih, grupnya ini punya ambitious target sih. Memang mau IPO di tahun 2025. Tapi ya sebelumnya, kalau gue sih mau tetap punya my shares ya, di company yang gue punya sekarang. Karena kan yang mau IPO itu nanti grupnya. grupnya yang punya ini gitu. Jadi, they want to do IPO, tapi di our, di business unit yang gue handle, gue tetap masih punya, mau punya shares gue sih. Supaya nanti kalau misalnya, gue udah gak bisa kerja, bisa diwariskan. Waduh. By the way, lo gak minta share di perusahaan yang, holding yang gedenya? I need to prove myself dulu sih. Kalau belum. Kan ini beruntung dulu, Gung, baru minta. Kerja dulu, Bos. Kalau gue minta dulu, baru kerja. Ya kan lo pegang yang bangkrut. Aduh. Baik, 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 baik. Menarik. Gimana Coach Teddy? Kalau Coach Teddy. Tadi? Kan biar kayak Dio tuh, share-nya naik berlipat-lipat tanpa diketahui, tau-tau udah berapa ratus persen gitu share-nya. Kali-Iunya. Yang penting berkah aja deh. Iya. Iya gak, Ben? Itu kata Dio, rejeki datang dari arah yang tadi duga-duga. Iya, Yoyo. Rejeki bukan cuma duit ya. Betul. Agung juga rejeki. Agung juga rejeki soalnya. Agung rejeki soalnya. Itu nama Agung. Oh, iya bener. Gimana Coach Teddy? Kalau nge-Coach apa sih Teddy leadership tuh gimana sih approach-nya? Gue kadang-kadang gak gak kebayang aja sih kalau orang di- Apung lah. Kan dia temen mainnya bos-bos itu. Kauan kan. Coba di elaborasi berdua. Kan lu yang nge-Coach. Ini kan ada Coach Teddy. Coach Teddy yang biasa gak coach orang. Gue nge-Coach. Gue udah ngisi dulu sesi kedua. Gue udah ngisi gue. Bro. Sorry ya bro. Lo kalau tanya Teddy soal Coach leadership pengalaman gue. Gue mesti kirim invoice bro. jadi dia gak akan jawab. Invoice dulu. Tapi ini sih kalau yang Coach yang gue punya itu memang agak unik sih. Jadi dia basically menanyainya itu bukan tentang kepemimpinan. Tapi tanyain tentang apa yang kejadian di SMA atau SMP. Basically dia pengen tahu kenapa gue bisa kayak sekarang. Nanti dari situ sama dia dicari oh berarti oh berarti kamu tuh memang orangnya ini dan itu dipengaruhi oleh satu situasi yang makanya tadi gue ceritain dari pas gue SMA sebenarnya itu yang mempengaruhi gue selama 20 tahun gue berkarir gitu ya. Kalau orang mungkin orang biasa udah kerja di orang yang gak punya pengalaman kayak gue bokap gue dipayar terus bikin usaha mungkin dia gak akan berpikir setelah karir demikin sih mau usaha gitu kan. Jadi itu juga yang dia cari sih kayak apa sih bukaan dia bilangnya bukaan yang menyebabkan lu tuh seperti lu sekarang. Nah itu yang akan dicari tahu sama apa? Kayak gue melahirkan bukaan udah iya iya kayak gitu lah. Jadi intinya kayak apa sih kejadian hidup apa yang mempengaruhi your character yang dia cari tahu nanti dari situ dia oh karena ini jadinya lu sekarang lebih cuek sama orang makanya coba deh lu pikir kalau misalnya lu pikir orangnya di ini yang beda mungkin dia kayak kasih another perspective karena menurut teori coaching gue ngatau nih bener apa salah mungkin tadi lebih tahu we are kita itu adalah kulminasi dari pengalaman-pengalaman yang kita lewati sih. Jadi kalau lu mau merubah diri lu lu harus merubah perspektif lu terhadap situasi yang lu alami. Gitu kata dia. Tadi juga tuh udah kasih key words. Oh filosofinya di dia emang. Iya. Behavior kompetensi ya bos? Iya. Gue dikepukin orang makanya Aris suka gemukin orang juga kali. Enggak bro baik hati saya mas. Baik hati ya? Siap. beda-beda kerja jenisnya bagus semangat. Gue selalu ditanyain ini sih pas gue interview ya by the way. Gue selalu ditanyain kamu baru 8 tahun udah 3 kali pindah perusahaan. Ya kan orang selalu mandangnya negatif tapi gue selalu ngomongnya gini enggak pak itu memang saya sengaja. Kenapa saya pindah-pindah saya pengen belajar pak bukannya saya nggak betah. Dan begitu diomongan gitu mereka langsung positif sih ngeliatnya. jadi ngeliat kita itu orang yang punya apa punya apa sih memang tahu apa yang kita inginkan lah. Jadinya malah di twistnya jadi positif. Gue selalu ngomongin gitu sih dan jadinya malah diterima kerjanya nggak pernah nggak diterima. Gitu aja sih. Ya bagaimana kita cipuah-cipuahnya lah. Reframing tadi. Banyak lagi ah mokong gratis. Bung what's your strategi lo apa untuk improve your sales specifically di kondisi sekarang nih. 2021 lo manangi gimana kemudian ada langkah spesifik apa yang lo akan lakukan untuk improve your sales. Ya thank you. Nah jadi kalau di 2020 gue kan cuma ngerjain consulting aja ya bos. Nah gue di tahun 2021 gue mau do a bit of vertical integration. Consulting bakal kita tetap kerjain. dan kita proyeksinya memang akan jadi biggest part of our business gitu ya. Nah tapi kita mau do vertical integration ke doing research jadi nggak cuma consulting aja. Biasanya kita nggak mau tuh cuma ngerjain research aja tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya research is okay. Satu lagi adalah management services sama training. Jadi belum tet gue belum kelar dokter by the way. masih ini masih berusaha. Jadi gue do vertical integration training research-nya gue kerjain training and development sama satu lagi management services. Management services ini kalau kayak ini misalnya ada klien gue nih gue lagi bantuin dua perusahaan buat raise funding fund raise yang kayak gitu-gitu juga gue kerjain. Itu artinya kan nambah service line ya dan lo akan fokus ke assisting customer atau lo akan punya lebih fokus untuk apa namanya menambah jumlah your account gitu atau jumlah jumlah klien lo gitu. Maksudnya apakah dengan jumlah dengan dengan customer sekarang yang ada let's say ada 200 customer let's say tapi dari 200 customer itu kemudian kalau tanya lo hanya ada 1-2 service kemudian lo akan tawarin tadi integration-nya ada 4-5 service atau lo lebih fokus menambah tadinya customer 200 menjadi 400 let's say untuk improve sales-nya dan kalau emang itu strategi apa yang lo lakukan untuk memperkenalkan service baru lo itu. Ya ini pertanyaannya susah nih. Tapi kalau sama orang hebat mesti nanya susah bro. Kalau investor nanya gitu. Jadi kalau gue mungkin jadi gini ada dua force ya jadi on consulting gue bakal prolong maksudnya bakal expand jadi gue untuk yang yang udah gue lakuin di 2020 gue bakal perbanyak jumlah client karena kan memang kalau kita stay within the same client ya mereka udah kita bantu di 2020 mungkin kita kerjain lagi kan tapi untuk yang new services gue bakal offer itu to my current client sih jadi kita akan kasih tau kita juga bisa bantuin ini juga loh bisa bantuin ini juga loh dan sebagainya thank you baby by the way and how to convince your existing client bahwa kalian lu juga punya expertise yang oke di new services itu bro instead of mereka bisa pake another company biasanya lebih karena kita udah tau sama manajemennya jadi lebih ya udah punya relationship gitu jadinya mereka juga bisa kita bantu dan kan kalau di services gitu kan all about relationship keras harga gue gak semahal makin sih bos jadi lu mesti semahal makin sih dong mesti jual mahal bro tapi awal-awal gak dulu dah daripada gue gak dapet duit gitu sih kalau buat yang klien baru strategi cara lu ngenalinnya maksud gue channel media channelnya apa aja apakah lu punya team sales yang lu canvassing dong atau lu contact dong atau lu email marketing dong atau gimana kurias juga penasaran bener jadi gue sendiri canvassing maksudnya gue kayak contact my old client kemudian temen-temen gue yang gue tau punya posisi contact sama mereka plus juga kita ada dua orang apa business development ya yang dulunya di DI dia punya kontak lainnya di DI akhirnya dipindah ke kita terus jadinya eh kita ada open new business unit nih di DI gitu loh mau ketemu gak sama managing partnernya ngobrol-ngobrol gitu lah biasa banyak ngopi-ngopi atau eh sekarang udah gak bisa ya tapi lebih ke ya itu yang bikin gue susah cari klien baru tuh gara-gara itu gak bisa ngopi-ngopi bos kalau cari lain kan ngopi-ngopi kalau di consulting gitu sih oke oke ada pertanyaan lagi gak yang lain mungkin malam minggu jadi hujan juga kan ya gak tau sih kalau di Bandung sih agak hujan sedikit lu tuh di Bandung ya di Bandung Coret si Mahi pada larang pada larang kota baru parahnya Makasar hujan tuh Mi lu ngomong dong Mi udah lama nih apa kek komen gak cuman hujan doang itu SP tuh Sami ya semester pendek gue pernah ketemu Sami dimana waktu itu gue lupa Hoskan dan Nanya-Nanya aduh tadi Nanya-Nanya oh Mi itu di Makasar ya iya Makasar apa namanya pisang hijau kan pisang hijau palu basah palu basah eh palu basah mah bukan pisang hijau kontrol pisang hijau bener semua yang disebutin baso presiden eh presiden baso apa iya ada baso apa tuh di Makasar enak banget eh gue nanya lagi kalau gak ada yang mau nanya lah rugi nanya lagi lah gue nanya lagi ya sebenernya gue agak envy-nya adalah lu enak mulainya ada company yang bisa kasih kasih funding kasih mentoring kasih apa kasih advisor tuh terus kasih akses klien itu enak banget gitu ada dari mereka tuh ya atau dari founder-nya ya founder-nya kan artinya dia emang udah udah the proof it banget punya success story yang bisa membuat perusahaan jadi demikian besarnya gitu ada gak sih kayak spesifik message yang dikasih ke lo ini ya yang lu mesti jalanin how to be succeed in this business ini loh gitu ada gak sih ada banget ya wasiat-wasiatnya gitu apa tuh ada banget sih jadi memang si Pak Rozan ini Daidan ya kalau nama populernya gitu Pak Rozan Alwan ini selalu ngasih kalau lu mau sukses di bisnis konsultan tuh lu harus punya genuine care sih ke orang jadi beneran lu tuh ketemu mereka walaupun lu cari proyek tapi jangan sampai kalau dia gak ngasih lu proyek lu abis itu langsung pergi gitu ya it's all about human relationship soalnya kan jadi gue tuh selalu suka dimarin karena gue memang di McKinsey gue di ajar ini kayak gitu karena memang gue belum terlalu apa namanya terlalu sering cari proyek gue lebih eh belum 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 di McKay itu gue masih kayak di mid-level kan belum yang kayak di sekarang kan gue i lead the whole operation gitu nah itu gue sering dimarahin tuh kalau gue gak say thank you abis ketemu sama si bapak ini setelah dikenalin sama ini gak bilang makasih gak as simple as kayak gitu-gitu suka dimarahin sama si Pak Rozan karena gue kan orangnya sebenernya cuekan ya kalau sama people relationship nah itu sih ini banyak banget sih yang diingin yang di kasih advice-nya sama dia oh itu nice nice advice banget tuh say thank you by the way gue lupa mesti say thank you sama klien tadi gue mesti ketemu iya bener bos itu kan say thank you walaupun lu gak dapet apa-apa dari dia just say thank you aja nanti dia ingat kalau gak apa-apa ini tadi ada pertanyaan dari Vini perlu gak sih masuk incubator investornya juga kayaknya ada coachnya juga kayak Mr. Han who's Mr. Han kenal Mr. Teddy Ted lu kenal Mr. Han kalau masuk incubator sih sebenarnya kalau lu startup bagus banget kayak gue nih sebenarnya masuk incubator nih jadi si apa si masuk incubator dan apa namanya kerasa banget sih karena gue tiap Jumat pagi itu kan di drill kayak lu dilatih gitu loh jam 7 pagi meeting sama sama si Pak Rozan tuh Ennisnat dan he's not the nicest person jadi lumayan tough sih ya gitu sih tapi menyenangkan lah gue pernah sih masuk incubator sekali waktu awal-awal banget sih dulu kayaknya baru lulus ya ya beberapa tahun selalu lulus bikin startup kecil lah terus masuk incubatornya telkom gitu menurut gue sih buat yang apa ya yang belum tahu mesti mau ngapain bisnisnya masih cuman punya ide punya oke gue bisa bikin ini ini kayaknya bisa dijual kayak gitu tuh buat gue incubator bisa kasih kayak alternatif ini bisa jadi apa terus ya setelahnya kayak jaring pengaman juga kan gitu kalau misalnya kita jatuh ada yang ngegangin seperti namanya kan incubator kayak bener-bener apa sih penyangga hidup sepenuhnya kita bener-bener bisa survive sekarang sih udah jam 9 lewat sih 9 lewat sih kalau misalnya masih ada yang mau tanya sih gapapa sih apeng sampai jam 12 kita ya jangan juga kali bos ini malam minggu nih nanti gue dimarin sama biniku oke lah dari bos-bos ada lagi pertanyaan kan nih Teddy Agung Sandbox apa sih eh Sandbox apa sih Teddy Dracor Dracor oh Dracor oh iya nih gak ngerti startup startup oh ada ya kayak gini Seth ada Dracor tentang startup ada coy judulnya startup asli oh iya coba aja loh iya asli ada ada visinya gitu ada apa feature capitalnya ada mentornya gitu wah udah jarang gak pernah nonton kayaknya gue iya gue baru udah nonton apa-apa yang ntar profit tuh turun nonton-nonton gitu iya siapa bilang itu bisa buat insight bagus bener-bener gue aja caranya adalah gue nyuruh biniku gue nonton kemudian dia ceritain ke gue bener juga bener juga tuh bener juga tapi udah jam jam 9 lewat bos gimana dari dari gue sih terserah bos dua ini sponsor kita ikut aja soalnya si si ibu gak bisa banyak-banyak sharing soalnya semua file dia tuh ada harganya semua tapi kalau mau nanya soal apa industri insight juga bisa sih cuma pasti pada bosan sekali gue gak mungkin nah itu industri insight kan datanya ada angkanya semua iya industri insight last question is it good time to invest or not sekarang kalau lo soal invest lo soal saham nanya yasher bukan saham whatever di perusahaan beli perusahaan tergantung jenis perusahaan industrinya apaan kalau industri digital juga tergantung kalau paling bagus sebenarnya adalah perusahaan perusahaan yang ini kalau lo bisa invest ke ini kayak si Dio ini sebenarnya prospektif sih kalau menurut gue beli Dio mahal gila iya digital infrastructure sih sebenarnya yang kalau lo mau invest jangan ke digital yang on face nya kalau gue misalnya gue jadi visi gue lebih suka perusahaan-perusahaan kayak Dio gitu yang memang di belakang layar tapi pegang semuanya dibandingkan lo invest ke Tokopedia kenapa lo gak invest ke perusahaan yang nyediain invest Tokopedia ya kayak Dio gitu kalau di South Asia namanya cloud cover dari India itu perusahaan kecil cloud cover itu kayak cuma adik kakak berdua di Pune India tapi sekarang sebuah infrastructure kayak Tokopedia Bukalapak semua yang di Asia Tenggara dia megang cloud cover teman baik sih teman baik kalau mau tanya konteknya tuh bos gue lo kalau sama dia minta pitch deck pitch deck apa trade aja buat kontek lo gue set up ngobrol sama JJ aja kali dong mungkin mau banget dong belajar dong asik ya nanti gue tanya kapan dia ada waktu dia gak pernah tidur seminggu ini kami emang lagi agak-agak iyalah sama Amazon get service mantap HWS banyak duitnya nanti kita lagi invest ya capek aja banyak yang dikerjain nanti lagi jaman sekarang invest ini invest relationship betul sih yang banyak gue pelajari sih memang relationship penting sih yang tadi yang ya aku bilang kan banyak hal-hal kecil yang kira-kira bisa ketinggalan mestinya jangan sampai ketinggalan lagi gitu makanya gue main golop bukan buang-buang duit itu relationship investasi ini apa nih next Yaser tentang masyurmologi apa sih masyurmologi coba Yaser jelasin Yaser jelasin apaan masyurmologi gak tau itu Vini gak tau yaudah tunjuk tunjuk dulu selanjutnya siapa karena yaudah Yaser tapi pro bono Yaser sorry tapi 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 ini ini kerjaannya hebat dia gak pernah ngasih tau aja dia ini pegang 5 anak perusahaan di BI ini kita harus belajar dari dia bagaimana caranya memanage alokasi tunjuk tunjuk berikutnya ya Yaser bener gue serius ya Yaser by the way selingan tadi ngomongin masalah relationship ini juga salah satu alasan kita bangun top X gitu buat selamat rahmat relationship karena terbukti gue ada panggil teaching dari yang kemarin nonton top X kita dari senior kita ada Kalin Kalin masih ada gak? gue dipanggil teaching loh Alhamdulillah gue juga kemarin dapet proyek dari Yaser gara-gara top X bener setuju sih gue makan-makan dong gue berarti dapet dari top X komisi buat top X jangan lupa ini kan udah ngomong di komisi kan tadi ngomong di sini oh ya bener Yaser tuh jago banget saham lo ajarin saham Yaser tuh dia jadi next-nya Yaser ngomongin soal saham jadi kita belajar tentang investment di Shares dia jago banget gue gak bohong Shares lo punya berapa Shares? berapa lot Shares? saham lo? jago apaan orang rugi masih merah eh merah-merah ngomongin gitu dulu ya Shares dia punya saham nilainya 1 miliar anyway gue tunjuk Yaser saham oke oke lah kalau gitu lo ada closing statement gak Bu? closing statement nya mungkin kalau buat teman-teman sih kalau lo pada mau jadi entrepreneur apa namanya pertama cari masalah aja sih cari masalah apa sih yang sebenarnya ada masalah apa yang ada di luaran yang orang lain gak bisa solve tapi lo bisa solve gitu nah itu kalau lo bisa ketemu itu lo bikin bisnis cepetan itu biasanya pasti bakal naiknya tinggi apa cepet naiknya lah bisa dibilang kayak kayak gue kan sebenarnya the reason kenapa gue ditarik sama si Bapak Rosan itu karena gue punya sesuatu yang dia butuh which is bagaimana dia bisa expand bisnisnya dari awalnya people sekarang jadi nawarin bisnis ya itu juga kan sebenarnya masalah dia gitu kan masalah dia company gitu akhirnya gue bisa gitu sih nah itu sih jadi cari masalah kalau kalian pada mau bikin usaha oke cool gitu aja sih Ted lu mau tauin gak Ted terakhir gue di handphone sama gue juga apa aku gak liat gue ini di laptop mau ngepotoh foto foto tapi ini pada ini udah mukanya pada kemarin pada mukanya ya 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 lo ngomong gak Mi ngetik doang Mi lo digambar ya Mi dia sekarang jadi ini watermark Santi Santi terus email ini Nisha aja dong mukanya udah deh mukanya kan yaudah foto ya satu dua gimana nih kita ada harusnya bikin bikin gak satu dua tiga nah oke nanti gue kirim kalau ini ya ya thank you semuanya sukses selalu nextnya Yaser apun host aku 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 aku